Halo ko friend, di soal ini kita diminta untuk menentukan daya dari sebuah mesin pengangkat yang mengangkat barang, masanya adalah M sama dengan 3 ton atau 3000 kg setinggi H2 sama dengan 10 meter. Maka ketinggian awalnya adalah H1 sama dengan 0 meter. Lalu lama waktunya adalah T sama dengan 20 sekon. Kemudian percepatan gravitasi di tempat itu adalah G sama dengan 10 meter persekon kuadrat. Kita gunakan persamaan daya P sama dengan W per T. W ini adalah usaha dan T adalah waktu yang dibutuhkan. Nah usaha ini sama dengan perubahan energi potensial atau delta EP. Delta EP sendiri rumusnya adalah M kali G kali delta H. M adalah masa, G adalah percepatan gravitasi, dan delta H adalah perubahan ketinggiannya. Nah perubahan ketinggian ini rumusnya adalah ketinggian akhir atau H2 dikurangi ketinggian awal atau H1. Sehingga bisa kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui, maka P sama dengan masanya adalah 3000 kali G-nya adalah 10. Dalam kurung H2-nya adalah 10 dikurangi H1-nya adalah 0 per T-nya adalah 20. Sama dengan 15.000 Watt. Nah satuan Watt ini kita ubah menjadi horsepower yang diminta pada soal. Nah 1 Watt ini sama dengan 0,00134 horsepower. Maka 15.000 kita kalikan dengan 0,00134 sama dengan 20,1 horsepower. Jadi daya mesin itu adalah 20,1 horsepower atau 20,1 xp. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.